Panggung Dangdut Akademi Asia 6 memasuki babak grand final yang memajang peserta terpilih yaitu Lovely, Kierking, dan Melili pada Selasa, 5 September 2023. Kemarin malam menjadi puncak pembuktian dari wakil terbaik kedua negara antara Filipina yang diwakili Lovely dan Kierking dengan Indonesia yang diwakili oleh Melili. Pada malam puncak konser kemenangan yang ditayangkan live Indosiar, ketiga finalis berhasil memberikan penampilan terbaiknya. Selain tampil solo, ketiganya juga sempat duet dengan Rosa. Ibu satu anak itu mengaku merasa bangga bisa duet dengan ketiga finalis The Asia 6. Wah itu tiga-tiganya, dua dari Filipina dan satu dari Indonesia dan yang aku bangga adalah yang dari luar. Dua-duanya belajar untuk mempelajari lagu Dangdut, ujarnya. Setelah melalui persaingan sengit, akhirnya Melili bisa keluar sebagai juara satu dan mengalahkan dua finalis lain. Ia berhasil mengumpulkan total 1.574 poin di Dangdut Akademi. Kemudian, Lovely berhasil-berhasil mengumpulkan total 1.555 poin. Sedangkan Kierking, yang menempati posisi ketiga dengan 1.547 poin. Poin-poin itu dihitung jumlah akumulasi yang didapatkan dari Dewan Juri, Konser Show, dan Result Show. Pada tahun-tahun sebelumnya juara di Akademi Asia mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp200 juta untuk pemenang pertama, Rp100 juta untuk pemenang kedua, dan Rp50 juta untuk pemenang ketiga. Berbeda dengan malam ini, setelah memberikan nominal uang tersebut kepada para pemenang, Imam Sujarwo Direktur Utama Indosiar memberikan apresiasi kembali kepada para pemenang dengan menambahkan hadiah masing-masing Rp50 juta kepada para pemenang di Grand Final di Akademi Asia 6. Juara ketiga Kierking membawa pulang Rp100 juta, juara kedua Lafli Ann membawa pulang Rp150 juta. Sedangkan Melili Sang juara pertama di Akademi Asia 6 2023 membawa pulang Rp250 juta dan sebuah piala. Selain berparas cantik, Melili merupakan sosok yang sederhana, baik, dan tidak mudah putus asa. Sejak kecil ia sudah bernyanyi dari panggung ke panggung. Ia pun tidak pernah melupakan orang-orang yang selalu berada di belakangnya. Sambil membawa piala, Meli yang dikukuhkan sebagai juara pertama kemudian langsung menghampiri teman-teman dan para penggemar yang berada di kursi penonton. Ia tidak bisa melupakan jasa dari mereka yang pernah berjuang bersamanya dan mendukungnya hingga akhir kontes. Juri dari perhelatan musik dangdut se-asia ini juga tidak main-main. Mereka yang menilai para kontestan adalah orang-orang yang paham betul dan berkecimpung di dunia musik. Mereka juga mengakui finalis The Asia 6 merupakan pilihan terbaik dan memiliki progres yang luar biasa terutama Meli yang selalu mendapatkan nilai tertinggi dari setiap juri. Ada pun juri-juri berasal dari delapan negara. Indonesia diwakili oleh Hetikus Endang. Sedangkan juri lainnya berasal dari Brunei Darussalam diwakili Hans Anwar. Malaysia diwakili Zul Dua Baidua. Filipina diwakili Gino Padilla. Singapura diwakili Mayuni Omar. Thailand diwakili Suracat. Timor Leste diwakili Didinho Marchal. Dan Turki diwakili Ciempart. Terima kasih telah menonton!